Aktor sekaligus penyanyi, Aldi Tahir mengabarkan bahwa istrinya, Salsa Bilih baru saja melahirkan. Ada pun bayi yang berjenis kelamin perempuan itu lahir pada Senin 2 September siang. Aldi Tahir membagikan kabar bahagia tersebut melalui akun miliknya di Instagram. Dia juga membeberkan nama bayi perempuan yang baru lahir itu. Alhamdulillah, telah lahir putri kami tercinta, Sheikah Zalina Brina Tahir, pada 2 September 2024 jam 12.38 WIB, ungkap Aldi Tahir. Pria berusia 40 tahun itu mengatakan Salsa Bilih awalnya ingin melahirkan secara normal. Akan tetapi, setelah 3 kali percobaan ternyata tetap saja tidak bisa. Menurut Aldi Tahir, Salsa Bilih akhirnya melahirkan melalui operasi sesar. Ternyata kadarulah diharuskan operasi sesar, lanjut mantan suami Dewi Persik itu. Bayi yang baru lahir tersebut merupakan anak keempat bagi Aldi Tahir. Pelantun belum bosan itu sebelumnya pernah menikah dengan Dewi Persik pada Maret 2009 hingga 11 November 2009. Aldi Tahir kemudian menikahi dokter gigi bernama Georgia Aisyah pada 25 Oktober 2014, lalu bercerai pada 8 Januari 2018. Dari pernikahan tersebut, dia dikaruniai dua anak bernama Geraldine Nur Aldiansyah dan Geraldine Muhammad Aldiansyah.